Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengganti bola lampu depan dan bola lampu belakang sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SL Nah kenapa harus diganti mau tahu alasannya sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya Oke langsung kita ke videonya Oke kawan-kawan pertama kenapa kita harus mengganti lampu bohlam dari Kawasaki Ninja 250 SL ini dengan LED Jadi kenapa karena bawaannya waktu kita beli itu bohlamnya itu bohlam biasa bohlam yang lampu kuning itu yang bohlam Ya pokoknya bohlam yang seperti motor-motor lama gitu Jadi karena motor ini keluaran baru jadi kurang sedap gitu kan kalau bohlamnya itu masih bohlam lama dan warna kuning Bohlamnya sama depan belakang itu masih menggunakan bohlam mode lama Jadi saya menggantinya itu dengan bohlam yang LED di lampu depan dan di lampu belakang Terus kenapa juga saya mengganti dengan lampu LED Karena yang pertama itu lampu LED itu lebih menghemat energi terutama dari segi wattnya Nah dimana bahwa bohlam bawaan dari motor Ninja 250 SL ini untuk bohlam depannya itu Yang di depan itu wattnya 55 watt Nah bayangkan sendiri 55 watt Nah untuk yang di belakangnya itu hanya 5 watt seperti itu kawan-kawan bohlamnya Nah dengan penggunaan watt yang tinggi itu secara langsung maka akan banyak juga menggunakan energi dari aki motor ini sendiri gitu kawan-kawan Jadi dengan cara kita mengurangi wattnya tadi dengan lampu LED mengakibatkan penggunaan akinya itu juga lebih berkurang Nah untuk yang LED yang saya pakai ini, ini LED merek Osram Sama mereknya dengan lampu bawaannya, lampu bawaannya yang biasa itu juga merek Osram Cuman yang bawaannya itu 55 watt sedangkan ini lampu LED ini hanya 5 watt kawan-kawan ya Nah ini lampu LED yang saya beli menggantinya Osram 12 volt 5,5 watt 5 atau 5,5 watt Nah jadi jauh sekali perbedaannya Untuk yang di belakang saya menggunakan lampu LED biasa yang strobo Yang ketika kita ngerem dia berkedip-kedip Nah itu wattnya sekitaran 1 atau 2 watt gitu kawan-kawan Nah jadi setelah yang kedua tadi dari segi wattnya Nah yang ketiga penyakit dari motor Nikawasaki Ninja 250 SL ini adalah Sering terjadinya retak di Mika lampu bagian depan ini kawan-kawan Karena apa? Karena bohlam yang 55 watt tadi Nah ini bohlam bawaannya, ini sudah saya lepas ya Nah ini bohlam bawaannya yang model lama yang warna kuning Ini kawan-kawan bisa lihat sendiri Nah disini 60 atau 55 watt Ini sangat-sangat panas Jadi ketika kita menyalakan motor Lampu ini nyala Kemudian kita letak tangan di depan sini Sudah berasa panasnya gitu kawan-kawan Jadi panas dari bohlam tadilah yang mengakibatkan Mika Dari lampu depan ini bisa retak-retak nantinya kalau kelamaan gitu kawan-kawan Nah itu alasan kenapa saya mengganti menjadi bohlam depan dan belakang itu menjadi LED Oke bagaimana cara menggantinya? Disini saya ada sedikit tips bagaimana cara mengganti bohlam yang ini Tanpa membongkar firing sama sekali Kemudian nanti juga akan saya memberikan tips bagaimana cara mengganti bohlam yang juga di bagian belakang Kalau yang di bagian belakang itu gampang sekali kawan-kawan Oke langsung saja kita Coba Ganti dan saya akan Beritahu sedikit Tentang cara menggantinya kawan-kawan Nah sebelum itu Yang perlu diperhatikan Ketika kawan-kawan membeli lampu LED yang merek ini Osram Yang sudah terpasang disini Nah itu sedikit berbeda di bagian sini kawan-kawan Nah dia kan seperti ini ketika dipasang Nah berbeda di bagian atasnya disini Yang mana yang lampu LED itu lebih besar bagian atas sini Jadi dia ini nyangkut tidak bisa masuk Kalau yang di bawah sini bisa masuk Di dudukan yang ada di dalam Jadi bagaimana saya mengatasinya? Saya mengatasinya dengan cara Yang LED yang di dalam itu Yang ini Nah yang di dalam ini Bagian atasnya ini Dudukan atasnya ini saya tekuk ke belakang Sehingga Ya nanti Yang ini nih Besi yang ini dia tekuk ke belakang Sehingga disini menjadi polos gitu Jadi Penyangkutnya itu cuman yang berada di bawah saja Nah jadi Makanya bisa terpasang di Di lampu depannya ini kawan-kawan Di dalamnya ini Di dudukannya ini Jadi Yang lampu LED itu Karena dia ininya besar Besar dari ini Yang ininya ini Nah jadi saya tekuk ke dalam Sehingga baru bisa Baru dia bisa terpasang gitu kawan-kawan Itu sedikit tipsnya Oke bagaimana caranya Tanpa membuka firing Langsung saja kita Coba Yang pertama kita buka dulu Cover yang menutup bagian sini Nah disini ini ada cover Yang dengan baut Dengan ada yang Bautnya itu Ripet Dari plastik ya disini Nah seperti ini Kalau dilepas Nah yang ini Cover yang disini Yang menutup bagian sini Nah ini ripet-ripetnya Nah ini Nah setelah itu dilepas Disini kawan-kawan bisa mengganti Beberapa bola lampu Pertama yang disini bisa kawan-kawan cabut Kalau mau bola lampu-lampu senjanya Ada disini Nah ini Tinggal dicabut Kemudian ganti bola lampunya Bola lampunya seperti ini kawan-kawan Nah ini Ini bola lampu untuk lampu senjanya Jadi kawan-kawan tinggal cari saja Bola lampu LED yang dudukannya seperti ini Nah seperti ini Bisa pasang langsung disini Cabut Kemudian pasang Kemudian pasang kembali Kedudukannya Disini Oke kawan-kawan Nah ini Soket yang disini Nah ini soket bola lampu Ini bisa kita lepas Kita cabut saja Ke belakang ini Lepas Kemudian kita buka Penutup Dari Dudukan lampunya Ini karet ini Bisa dilepas Tinggal dicabut Nah setelah itu Baru kita melepas Kawat Yang mengunci Dari dudukan bola lampu Yang di dalam Nah setelah kawatnya terlepas Baru kita keluarkan bola lampu bawaannya Memang agak Ruangnya memang agak sempit Tapi bisa Disini bisa Nah kemudian baru kita pasang lampu LED nya Dengan yang sudah Kita Bagian atas yang tadi kita bengkokkan Kemudian baru pasang kawatnya Kemudian baru pasang karet yang ini Setelah itu baru pasang Soket dari lampunya itu sendiri Seperti kawan-kawan Seperti ini Ini tinggal cabut aja Kalau mau cabut Nah setelah itu Langsung bisa kita gunakan Dan hasilnya akan seperti ini Nah untuk yang bagian belakang Ini gampang sekali kawan-kawannya Ini tinggal dibuka Seperti ini Covernya ini Tutupnya ini Kemudian ini kawan-kawan tinggal putar Kesebelah kiri Seperti ini Nah seperti ini Kesebelah kiri Nah lepas Kemudian tinggal kawan-kawan cabut Nah Kawan-kawan cabut Nah ini Tinggal diganti Tinggal dikeluarkan Lalu diganti Nah untuk bola lampunya sendiri Kalau kawan-kawan mau beli Bola lampunya itu seperti ini Nah ini bola lampu bawaannya Lipawat Warnanya warna kuning Nah untuk dudukannya sendiri Yang bayonet Yang seperti ini kawan-kawannya Kakinya seperti ini Dua kaki Yang penguncinya itu Seperti ini Nah yang seperti ini Jadi cari saja lampu LED Yang model bayonet Dua kaki Kemudian yang titik Dudukannya seperti ini Untuk hasil lampu belakangnya Seperti ini kawan-kawan Nah jadi ketika ditekan tuas rem Atau kita injek rem Maka lampunya akan berkedip-kedip Karena ini modelan strobo Oke terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel ini Dan selalu dukung channel ini Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Angangat Sampai jumpa di video selanjutnya